Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Ceput Crypto. Akhir-akhir ini banyak yang nanyain tentang gimana nasib Matic setelah nanti Ethereum versi 2 di awal tahun depan. Nah, apakah Matic akan terus digunakan? Dan bagaimana nasib harganya dari sisi fundamental dan teknikal? Kita langsung bahasanya. Sebelum itu, kita subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Aku akan bahas materi-materi menarik. Jadi pastikan kalian up to date dengan channelku. Nah, teman-teman semua, gak kerasa ya kita ini udah 1752 subscriber teman-teman. Ada beberapa masukan juga dari teman-teman setia ya. Ada beberapa video, terutama video live ya. Kalau bahasannya berat, kayaknya langsung kayak mau ngantuk gitu ya. Jadi, selain edukasi saya juga membantu kalian tidur gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu ya. Nanti saya improve lagi. Gimana coba buat narasinya semenarik mungkin. Kita tetap improvisasi. Tapi sekarang kan udah ada mikrofon yang bagusan. Jadi, suaranya gak keresek-keresek lagi ya. Kalian pasti rasakan ini sekarang suaranya enak ya. Nah, nanti kita tingkatin lagi konten YouTube-nya. Semoga makin banyak yang nonton. Makin banyak yang cuan juga yang paling penting ya. Kalian tahu tentang cryptocurrency lebih banyak lagi dari channel YouTube saya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan ya sambil improvisasi. Nah, kita mulai bahas dari sisi teknikal dulu nih teman-teman ya. Yaitu berada di ranking urutan ke-18. Jadi, kita lihat lagi sisi yang lain. Setenggaknya ada 44 projek ya. DeFi di Polygon. Banyak banget ya teman-teman di sini. Projek-projeknya kalau kita bisa lihat nih. Selain itu juga. Banyak projek-projek baru yang membuat jaringannya selain di Ethereum juga di Polygon teman-teman. Kembali ke pertanyaan kita awal nih teman-teman. Apakah Matic masih akan digunakan? Ini berita terakhir teman-teman ya. Important tentang Polygon. Setelah Ape 159 nih. London Hardfork yang kemarin kita bahas. Polygon juga menambah peranannya di Ethereum teman-teman. Jadi, mereka nggak cuma diem aja setelah ada Ape. Mereka juga memperbagus kinerjanya dalam membantu skalabilitas Ethereum ini teman-teman. Jika nanti ETH versi 2 muncul, misalnya 50 atau 60 kali lipat skalabilitasnya dari yang sekarang. Tapi tetap aja seperti yang saya pernah bahas. Permintaan terhadap Ethereum itu makin lama makin terus meningkat. Dan di sini peranan Matic masih tetap dibutuhkan. Developernya masih terus mengembangkan projek Matic ini. Ada satu perusahaan blockchain yang melakukan pendanaan sebesar 25 miliar dolar teman-teman. Jadi, di sini adalah suatu kabar baik ya teman-teman. Artinya, ada investor baru yang ingin berinvestasi di Matic ini teman-teman. Di Polygon. Kalau kita lihat harganya dari analisis teknikal teman-teman ya. Nah, saat ini memang sudah menunjukkan adanya perbaikan dari harga ya teman-teman. Nah, kalau kita coba tambahkan di sini salah satunya Bitcoin Dominance. Kita mau lihat harganya memang posisinya sejak market crash di sini. Memang Bitcoin lebih unggul. Sedangkan Matic itu masih minus teman-teman. Seperti saya pernah bahas sebelum ya. Kalau kita lihat lagi dari Bitcoin Dominance yang paling akhir di timeline 15 menit. Matic itu juga sama-sama mengangkat bareng Bitcoin kira-kira sama teman-teman. 8 persen. Jika tidak ada hambatan, dia akan bisa ke angka 1,25 dolar teman-teman. Dan mungkin setelahnya, dia akan bisa lagi menembus level breakout di 1,7 teman-teman. Setelah gabungan dari analisis teknikal dan fundamental ini, dengan banyaknya proyek-proyek baru yang bergabung, investor-investor baru yang bergabung. Tentunya saja ini menambah peluang bagi para adopter-adopter baru ya, holder-holder baru untuk berinvestasi di Matic ini teman-teman. Nah, seperti kita tahu saat ini per 7 Agustus, Polygon Matic berada di ranking 18. 2 level di atas Teta dan 6 level di bawah Solana. Tapi jika dilihat dari performa team, mereka tetap konsisten dalam memberikan solusi masalah skalabilitas Ethereum. Jadi dalam hal ini, Matic mempunyai peluang potensi yang menjanjikan di masa depan. Do your own reserve, do with your own risk. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menonton Youtube saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!